Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan lancar usahanya. Hari ini tanggal 15 Oktober 2023, saya ajak teman-teman masih berkebun memanfaatkan lahan sempit untuk ditanami tanaman terutama sayuran atau yang lain supaya bisa dimanfaatkan nanti hasilnya. Nah, kali ini teman-teman saya ajak untuk pindah tanam semen sawi daging yang sudah siap dipindah tanam ini teman-teman. Selain itu, teman-teman juga masih saya ajak untuk panen cabai. Panen cabai yang ketujuh kali ini teman-teman. Untuk hasilnya dari dua bedeng cukup lumayan teman-teman. Daripada beli, mending kita nanam sendiri. Bisa panen mungkin sekitar 5 hari sekali, 4 hari sekali tanpa mengeluarkan biaya. Yang pastinya menekan kos pengeluaran biaya untuk membeli sayur-sayuran. Kalau kita punya kebun sendiri, walaupun cuma kecil seperti ini, tapi hasilnya, alhamdulillah teman-teman. Ini semeyan sawi daging atau sawi pokce sudah siap dipindah tanam. Hari ini akan kami pindah tanam. Tapi maaf teman-teman, ini untuk semeyan sawi daging kami pertumbuhannya kurang maksimal. Karena di sini ada diserang ulat juga pertumbuhannya ini agak kerdil-kerdil. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Kita pindah tanam saja. Kita rawat di sana. Siapa tahu nanti hasilnya bagus. Ayo teman-teman. Dan untuk bedeng kan sudah kami siapkan teman-teman. Ini bekas tanaman sawi daging juga. Yang semenjak dibongkar, itu baru satu kali tanam. Dan ini tanam yang kedua. Biasanya kami menggunakan bedeng ini dalam jangka 3-4 kali tanam. Teman-teman, setelah itu dibongkar lagi. Ditambah dengan pupuk kandang, sekampadi, kapur pertanian. Dan kalau ada yang bagus itu dicampur lagi dengan abu bakar teman-teman. Abu bakar entah dari kayu atau dari daun-daunan. Itu sangat bagus teman-teman untuk tanah teman-teman. Ini menurut pengalaman kami teman-teman. Dan perlu diingat teman-teman, untuk penggunaan pupuk kimia harus selalu bijak. Harus berhati-hati teman-teman. Jangan terlalu over teman-teman. Karena pengalaman kami dalam penggunaan pupuk kimia terlalu over itu teman-teman bisa merusak tanah. Tanah itu tidak gembur lagi dan tidak subur lagi teman-teman. Selama ini yang kami lakukan teman-teman untuk membenahi tanah yaitu dengan 4 bahan itu tadi. Pupuk kandang, sekampadi, kapur dolomit dan abu bakar. Itu teman-teman. Yang bisa menghasilkan tanaman subur-subur ini teman-teman. Untuk cabainya teman-teman disana sudah mulai merah-merah lagi. Itu jarak 3 atau 4 hari teman-teman sudah ada yang merah lagi. Dan waktunya untuk dipanen. Panen yang ketujuh teman-teman. Pokoknya berkebun itu asik teman-teman. Panen, nanam, semai, merawat. Pokoknya asik. Terima kasih telah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton. 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 penuh teman-teman saya ambil kantong plastik dulu. terima kasih telah menonton. sekarang panen cabai 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 selamat menikmati terima kasih yang sudah mengikuti semoga resekinya bertambah dan jangan lupa ayo menanam salam hijau ayo menanam